assalamualaikum selamat malam bunda apa kabar nah di malam hari ini sembari kita sedang duduk santai nonton tv bersama keluarga tercinta alangkah enaknya kalau kita ditemani dengan bolu ini ya Bunda nah ini aku baru siap bikin bolu labu kuning nah untuk Bunda-bunda yang belum tahu resepnya dan cara pembuatannya boleh disimak dan tonton video aku sampai selesai ya cekidot tiga butir telur ayam 150 gram gula pasir 1 sendok teh SP dan sejumput garam kemudian kita mixer sampai mengembang yaitu putih kental dan berjejak ya Bund nah ini sepertinya udah kental ya Bund udah bisa untuk kita matikan mixernya sudah putih kental dan berjejak 150 gram tepung terigu 200 gram labu kuning yang sudah dikukus dan dihaluskan 150 gram margarin yang sudah dicairkan 2 sendok makan susu bubuk kemudian kita mixer lagi sampai tercampur rata kita ratakan dengan spatula kemudian kalau mau dikasih warna silahkan ya Bunda kasih warna kuning tapi kalau nggak suka boleh disikip kalau saya tanpa pewarna ya Bund warna alami dari warna labu kemudian kita tuang ke loyang yang sebelumnya sudah diberi margarin dan juga dialasi dengan kertas roti ya setelah itu jangan lupa kita hentak-hentakkan ya Bund agar udara yang terperangkap bisa keluar oke saatnya kita masukkan ke dalam oven dan ini sudah kita masukkan ke dalam oven ya Bund kita panggang dengan menggunakan api sedang saja Tara udah jadi ya Bunda bolu labu kuningnya dan cocok banget di santap saat santai dengan keluarga untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe ya Bund channel aku Marni Zuya Pasbar caranya tonton dulu videonya kemudian like comment subscribe dan juga share ya Bund oke cukup sekian video dari aku semoga bermanfaat bye bye Assalamualaikum sub indo by broth3rmax